Hai semua Assalamualaikum Abis lebaran dimana-mana daging ya Lumayan enak juga daging terus Jadi pengen juga makan yang seger-seger Gimana kalau kita bikin laksa aja yuk Ini laksanya khas Sunda ya Kelihatan banget dari ciri khasnya pake oncom bakar Laksa dengan bahan-bahan sederhana Tapi enak dan gurih Kita cek aja yuk tutorial bikinnya Langkah pertama rebus 3 buah tahu putih Yang udah dipotong daduk kayak gini Lalu sisihkan dulu Sementara itu kita rebus juga 1 keping bihun Ini bihunnya saya pakai dari sari jagung ya mams Bihunnya ini lebih halus dan kenyal Jadi gak mudah patah-patah kalaupun direbus kayak gini Nah kalau udah matang angkat aja dan sisihkan Sekarang saya mau bakar dulu oncomnya Ini oncomnya saya pakai oncom merah 1 keping ini harganya cuma 1000 perak aja ya mams Dan dipakainya juga cuma sedikit aja Di remek-remek Selain oncom siapkan juga 100 gram toge mentah Dan 3 ikat kemangi Ambil daunnya aja Kemangi ini wajib ya kalau dalam masakan laksa Dan ini ketupatnya jangan sampai ketinggalan ya mams Kalau gak ada ketupat bisa diganti dengan lontong Kalau rasa kan gak jauh beda Tapi kalau wanginya tentu lebih wangi ketupat Silahkan aja sesuaikan dengan persediaan ya mams Selanjutnya saya mau giling bumbu untuk kuah laksanya Bumbu yang digiling ini sederhana aja ya mams 4 siung bawang putih Eh bawang merah 2 siung bawang putih Dan 3 butir kemiri Oh iya untuk gilingan bumbunya Saya pakai blender cosmos 3 in 1 Yang super canggih Harganya murah meriah loh Di bawah 300 ribuan Tapi paketnya lengkap Double gilingan bumbunya Ada buat yang basah dan yang kering Kepoin dong mams Spesifikasi blendernya di deskripsi Selain bumbu yang tadi saya sebutkan Tambahin juga ya Sama lada bubuk Ketumbar bubuk Dan kunyit bubuk Kalau mau pakai yang butiran Boleh juga ya mams Tapi pakai yang bubuk Lebih praktis Dan gak mengurangi rasa Maupun aroma Nah mams Kalau bumbunya udah dihalusin Sekarang tumis dengan sedikit minyak Sampai bumbunya matang Dan keluar aroma Has rempah Habis itu tambahin juga bumbu-bumbu lainnya Seperti jahe, lemkuas, daun salam Dan lain-lain ya Lalu tambahkan 1 super 4 atau 1,5 liter santan yang agak kental Santannya ini harus dari kelapa asli ya Bukan santan instan Biar rasanya lebih mantap Dan santannya juga harus agak kental Ini ciri khasnya kuah laksa Kalau udah mendidih santannya Bisa langsung dikasih kaldu ayam bubuk ya mams Untuk takaran kaldu ayamnya Sesuai selera aja ya Karena harus disesuaikan juga dengan takaran santannya Kalau kaldu bubuknya mau diganti garam Dan sedikit penyedap rasa juga bisa ya mams Atau mau cukup garam aja juga boleh Atau bagi yang hobi masakan pakai gula Bisa juga ya Tambahin sedikit aja gula pasir Oke deh mams Ini semua bahannya udah matang Udah siap diseduh dengan kuah laksa Untuk melengkapi cita rasa laksanya Disini saya tambahkan bawang goreng Telur rebus Kerupuk bawang Dan sambal cabai rawit Kalau mau ditambah ayam suwir juga bisa Ya lebih mantap kayaknya ya mams Oh iya jangan lupa juga Tambahan jeruk limaunya ya mams Meskipun udah dikasih daun jeruk Tapi bakal lebih mantap lagi Kalau laksanya ditambah perasaan air limau Oke ini laksanya udah saya campur-campurin ya di mangku Sekarang kita kasih kuah secukupnya aja Wah mantap ya laksanya Anget-anget gini Sekarang tambahin taburan bawang goreng Makin berasa aja gurih dan wanginya Tambahin juga kerupuk dan sambal cabai rawit Wih makin mantap deh Nampalah aper Oke deh mams Sekian dulu ya resep dan tutorial membuat laksa hason da Di lain kesempatan nanti insya Allah saya mau share juga resep laksa betawi Nanti silahkan dibanding-bandingin enak yang mana Tapi pastinya semua kuliner Nusantara masing-masing punya keistimewaan tersendiri ya mams Oke sampai jumpa lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di episode berikutnya Melimai Cooking TV mau share 4 resep masakan Dari 4 darah di Indonesia Mana yang paling kalian suka Tunggu tanggal tayangnya ya Stay tuned Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh